Intro Pemirsa di tahun 2023 ini SMK Bakti Mulia Pare mengadakan rangkaian kegiatan yang mana di hari pertama mengadakan seminar pendidikan dengan mendatangkan 3 pemateri di hari kedua adanya stand expo diisi dengan job fair dan juga stand kewirausahaan dan di hari ketiga adanya peningkatan sumber daya manusia lalu seperti apa kegiatannya berikutiputan selengkapnya Intro Dalam rangka sebagai bentuk implementasi dari bantuan operasional sekolah kinerja atau poskinerja maka SMK Bakti Mulia Pare mengadakan kegiatan penunjang kompetensi siswa dengan seminar pendidikan dunia kerja oleh PT Mahatek dan Surya Grup Intro Seluruh anak didi sudah nampak memenuhi lokasi kegiatan mereka begitu antusias untuk mengikuti rangkaian acara pasalnya ini merupakan kegiatan positif yang dapat membekali mereka sebelum nantinya terjun ke dunia kerja Ada pun keberlangsungan kegiatan yakni selama 3 hari dimana hari pertama diisi dengan seminar yang langsung mendatangkan pemateri oleh para narasumber yang ahli pada bidangnya masing-masing Kemudian di hari kedua terdapat job fair dan juga expo kewirausahaan serta di hari terakhir terdapat penguatan untuk seberdaya manusia yang tak lain guru-guru SMK Bakti Mulia Pare terhadap kurikulum Merdeka Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Harun, Kepala SMK Bakti Mulia Pare SMK Bakti Mulia mengadakan 3 hari kegiatan expo pendidikan yang mana ini adalah implementasi daripada bos kinerja yang kita terima dari pemerintah yang kita bentukkan dalam kegiatan 3 hari mulai hari ini hari pertama orientasi atau tujuannya adalah untuk pembekalan terhadap pengenalan industri kepada murid kita datangkan 3 pemateri hari ini itu hari pertama besok hari kedua kita akan lakukan yaitu job fair dan juga expo KWU atau kewirausahaan dan di hari ketiga nanti ada penguatan terhadap SDM kami GTK terhadap kurikulum Merdeka terus kearsipan dan kewirausahaan atau bisnis center terhadap bapak ibu guru dan karyawan jadi rangkaian 3 hari acara ini kami harapkan bisa meningkatkan kualitas daripada SDM daripada SMK dengan mendatangkan narasumber dari PT Mahatek dan Surya Group harapannya para anak didi SMK Bakti Mulia Pare mendapatkan pengetahuan lebih terkait dunia kerja karena memang SMK sengaja mencetak para lulusan yang siap kerja jadi selain dibekali pengetahuan umum juga dibekali kemampuan pendukung lainnya Muhammad Harun Kepala SMK Bakti Mulia Pare dalam sambutannya juga menyampaikan kepada seluruh anak didi untuk memaksimalkan kesempatan yang ada dengan aktif selama seminar berlangsung hari ini di hadapan kita ada 3 pemateri tolong manfaatkan waktu kita kurang lebih 3 jam ke depan untuk bagaimana kalian nanti mengerti seperti apa itu dunia kerja karena kalian sekolah di kejuruan tentunya kata kuncinya adalah kompetensi kata kunci selanjutnya adalah siap kerja terus pertanyaan pentingnya kalian mau kerja di mana? kan tentunya di industri nah disinilah nanti tolong nanti diskusi interaktif kalaupun ada pertanyaan apa sih dan bagaimana sih di dunia industri itu karena suka gak suka kalian yang kelas 2011 tentunya tinggal setahun lagi akan masuk ke industri Imam Satori pengawas sekolah juga mengatakan bahwa nantinya setelah lulus para anak didi akan masuk dunia kerja sehingga sangat penting sekali untuk selalu menumbuhkan soft skill selain itu juga siap mental untuk masuk dunia kerja kedepannya anak-anak mudah-mudahan dengan tambahnya Budi Dudika Mahabed Pari menjadi partner dari SMK Bakti Mulia kalian nanti begitu lulus siap masuk dunia kerja karena itu tunjukkan karena itu tunjukkan disampingnya ilmu pertahuan dan teknologi termasuk soft skill tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah adalah sikap mental untuk masuk dunia kerja Sidi Purnomo kasih SMK sedikit memberikan motivasi untuk terus menggapai cita-cita meskipun dengan jalan yang berbeda-beda selama tiga hari anak-anak akan mendapatkan banyak hal berkaitan dengan persiapan baik itu bagi kalian yang ingin bekerja baik itu yang kalian ingin berusaha atau bahkan barangkali kalian yang ingin melanjutkan ke pendidikan vokasi saya berharap nanti akan muncul sarjana-sarjana terapan dari SMK Bakti Mulia Pari ini jangan hanya semuanya ingin bekerja terus nanti siapa yang akan jadi para manager di industri ini kalau lulusan SMK semuanya hanya ingin bekerja tidak ada yang menyenyak di pendidikan vokasinya saya berharap anak-anak juga harus punya cita-cita ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi khususnya memperdalam ilmu vokasional memenuhi permohonan dari sekolah dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan Expo Pendidikan di SMK Bakti Mulia Pari tahun 2023 secara resmi kita buka terima kasih selamat menikmati